Intro Iya Bang, Bapak hadir di kantor kami ya terkait dengan permasalahan yang mana masalah sengketa tanah ya nah yang mana menurut Abang, Abang juga punya hak berdasarkan surat ya nah saya dengar informasi ini juga kan kemarin pernah dipasilitasi oleh pihak kecamatan waktu itu satu kali ya tapi dari pihak yang menjadi salah satu pihak yang dianggap diduga bersengketa dengan Abang tidak ada gitu ya nah intinya apa Bang yang saat ini sehingga ini sangat rut dan panjang sekali oke terima kasih Mbak jadi begini kalau tidak salah itu bulan Juli mungkin tepatnya itu tanggal 7 bulan Juli kita sudah mengadu pacamat dan difasilitasi untuk mediasi yang pertama namun itu dari pihak pengembang terutama itu tidak bisa hadir dan kami juga ini bingung permasalahannya kemarin sesuai dengan pesan dari Pak Camat bahwa pembangunan itu sebelum melangkah untuk selanjutnya itu harus ada perizinan-perizinan mungkin dari masterplanenya pun juga kita belum tahu ya padahal kita disitu juga karena tanah ya tanah yang berada di posisi itu itu juga kita juga ada legalitasnya kita juga punya sertifikat ya namun dari pihak yang berkewajiban kita juga belum tahu permasalahannya ada pembangunan perumahan yang sampai sekarang sudah berdiri jadi yang saya anggap permasalahan itu kenapa kami juga belum ada dari pihak-pihak yang menghubungi kami karena disitu kami juga punya hak jadi kami menuntut hak sebetulnya itu kita juga selainnya ada hak disitu kenapa pembangunan tetap berjalan jadi pada intinya pembangunan berjalan tapi secara legalitas peruntukan perizinan dipertanyakan gitu ya betul-betul itu jadi perizinan-perizinan selain perizinan juga masterplan mungkin dari pihak kantor mungkin dari pihak PUPR barangkali itu ya kita juga belum tahu ya jadi kenapa bisa pembangunan bisa lanjut apakah sudah ada perizinan atau belum seandainya sudah ada perizinan seharusnya kita juga ada konfirmasi bang karena legalitas tanah kita juga ada disitu jadi sampai punya hak sedikit untuk mempertanyakan ini ya jadi kalau kita melihat bang yang saat ini bang yang sudah berdiri sebenarnya kalau menurut informasi yang didapatkan apa perizinan itu apakah ini melewati dinas PPR tata ruang atau perkim rekomendasi dari perkim sehingga muncul perumahan salah satu ini mungkin informasi itu kira-kira apakah mengarahnya dari sana dulu bang kalau menurut informasi apa terima kasih jadi masalah informasi perizinan makanya kita pertanyakan keperizinan sementara sepengetahuan saya jadi harus ada perizinan dari perumahan ya dari PUPR itu seharusnya sudah ada dan tata ruang, master planenya itu seharusnya berani membangun itu seharusnya sudah siap dan itulah yang kita pertanyakan apakah sudah ada atau belum karena berani membangun seharusnya itu semuanya sudah ada mungkin ada tambahan dari abang bang sedikit bang sampai sejauh malah juga abang punya hak di sana gitu mungkin bagaimana kiri? sedek dapat informasi bapak juga termasuk dianggap digarap ya lahan tanah bapak yang mana tanah bapak itu punya SKT ya nah SKT bapak itu tahun berapa? terima kasih ini SKT saya tahun 2006 dan penyerahan tanah itu dari 1998 kita menggabung dari 1998 dan SKT yang resmi sudah perdit tahun 2006 nah tapi sampai sekarang kok timbul ada PTN perumahan di situ di tangga saya dan saya nggak tahu izinnya bagaimana itu kemudian kemarin sudah ada kita minta tolong mediasi dengan pacamat belum ada hasil karena ada satu buah yang tidak datang dan dari sekarang ya mudah-mudahan nanti kita mohon lagi dengan pacamat bisa dilanjutkan mediasinya dan semuanya biar clear jadi pada intinya terus melakukan upaya mediasi supaya di masing-masing pihak tidak saling dirugikan gitu artinya untuk membuka lembaran yang pembenaran yang sebenarnya kira-kira bang kalau dari mediasi ini mungkin apa gambaran yang bisa dibayangkan oleh abang bisa untuk memberikan kesempatan kepada pihak mereka ya kalau memang itu sudah ada surat izin resminya pendirian ya mungkin kita minta ganti rupiah saja tapi kalau memang nggak ada izinnya ya kalau bisa kita juga minta minta ya tanah kita itu kembali jadi pada intinya kalau mereka di dalam satu perizinannya lengkap sesuai perusahaan yang jelas nah nanti di dalam upakan ini mungkin akan kelihatan disitu ya jadi untuk mencari kebenaran kalau memang punya hak mereka secara sukarela melepas ini ya secara pasti ya akan tetapi kalau itu tidak jelas maka akan minta diganti rugi gitu kan ya bang jadi gini bang ini kita menambahkan jadi sebetulnya kita itu kan untuk mencari solusi solusi yang terbaik seperti apa kita juga belum tahu pasti bahwa dia berani untuk memberani untuk membangun perumahan ada disitu kita juga setelahnya kan tidak mengetahui yang sebenarnya namun kalau dia juga ada dasar sertifikat atau SKT yang ada jadi tanah itu penempatannya dimana tanah itu tempatnya dimana jadi kita mencari solusi itu barangkali nanti ada solusi yang terbaik tanah itu mungkin tanahnya salah tempat atau seperti apa jadi saya kira itu solusi yang terbaik jadi harapannya media sih kepada pihak kejamatan gitu ya kedua tadi juga perizinan ya memang harus dipertanyakan ya baik di tata ruang maupun di perkim ya terkait dengan pendirian perumahan itu ya karena kita ingin tahu apa strategi ini oke demikian wawancara kami kepada warga masyarakat yang mempunyai hak tanah yang mana tanah tersebut dibangun oleh salah perumahan nah dan perumahan untuk legalitas juga masih dipertanyakan karena titik mempakat pertemuan belum ada demikian informasi yang kami dapat terima kasih terima kasih